Kegiatan baksi sosial tersebut bertempat di Panti Asuhan Anak Yayasan Bina Swadaya, Jalan Merbabu, depan Polsek Gunung Puyuh, Kota Sukabumi. Bantuan yang diberikan berupa uang tunai dan sembako untuk kebutuhan anak yatim di Panti Asuhan tersebut. Ketua PWI Kota Sukabumi Muhammad Satiri mengatakan, kegiatan kali ini merupakan bentuk kepedulian kepada sesama dari para donatur yang menitipkan bantuannya untuk disalurkan bagi warga yang membutuhkan. Riri menambahkan bahwa kegiatan sosial tersebut juga akan dijadikan agenda rutin organisasi PWI Kota Sukabumi. Baik, Alhamdulillah ini program kita yang pertama ya, kemarin baru dilantik PWI Kota Sukabumi. Kita bisa, Alhamdulillah bisa berbagi dengan sejumlah anak yatim. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa terus berlanjut, minta pelanjutnya semua. Semoga yang pasti kita minta kebarokahan. Insya Allah ini akan menjadi agenda rutin, lanjutannya kalau kita bisa melalui PWI, kita kan ada PWI peduli, nanti kita bisa disalurkan kembali ke, insya Allah amanah. Sementara itu, Ketua Panti Asuhan Anak Yayasan Bina Suwadaya, Ade Alamsah mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada PWI dan Ikui Kota Sukabumi terhadap kegiatan bakti sosial tersebut. Ade juga menyampaikan, sejak berlangsungnya pandemi COVID-19 di Kota Sukabumi, pihaknya berusaha mencukupi berbagai kebutuhan anak asuh yang menetap di panti. Alhamdulillah bantuan selalu datang meski pandemi, untuk menutupi kebutuhan anak yatim meski agak jarang. Seperti pertama, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada keluarga besar PWI Kota Sukabumi, berserta ibu-ibu ipi Kota Sukabumi, atas bantuan sosial yang telah diberikan kepada kami selalu pengurus Panti Asuhan Bina Suwadaya. Semoga apapun yang terberikan kepada anak-anak binaan kami ini, mudah-mudahan dijadikan, menjadi barokah, serta mudah-mudahan kami menoakan, mudah-mudahan dibarokah di Kina, sehatnya, usianya, dipanjangkan usia, serta dimurahkan segala urusannya, serta dipanjangkan usianya, dijauhkan dari segala penyawat wabah oleh Allah SWT. Dari Kota Sukabumi, Sofwan Zulfikar melaporkan untuk Dinamika.